Terima kasih Dari keterangan sekretaris BLH Surabaya belum dilakukannya kajian kualitas air dan kelayakan ekosistem sekitar area terdampak, dikarenakan selama ini pihaknya juga belum menerima keluhan apapun dari masyarakat serta beberapa pihak terkait lain. BLH juga menyebut selama ini pihak kecamatan Rungkut sebagai wilayah terdampak juga belum pernah sama sekali melakukan pelaporan atau permintaan uji materi kepada BLH. Untuk itulah, BLH juga menyimpulkan bahwa wilayah tersebut belum cukup mengkhawatirkan. Kalau di mangrove untuk sementara ini kita kok belum menerima keluhan ya. Ya biasanya keluhan itu kan kalau melalui kalau warga ya yang mengalami dampak itu mestinya dia harus lapor ke RTRW kemudian ke lurah camat lah. Atau kalau tidak lurah camatnya itu memasukkan di website, kan ada kita ada pengaduan gitu kan. Di sini langsung ditangani atau di media senternya punya diskominfo itu biasanya ada juga. Kalau untuk sementara ini kok nggak ada ya. Kita kan juga di BLH ini kan juga ada tim ya. Tim pengaduan untuk sementara ini kok belum ada pengaduan di daerah mangrove. Ya kalau ada pengaduan seperti itu ya kita akan tinjau ke lapangan. Apa yang diperlukan mungkin bau atau apa ya kita langsung ngambil sampling airnya. Kita langsung bawa ke lab kita. Kan kita punya lab juga yang sekarang ini sudah terakreditasi. Ditambahkan oleh sekretaris BLH Surabaya ke depan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Mulai pihak pemangku wilayah hingga dengan dinas kebersihan dan pertamanan. Serta pihak dinas pekerjaan umum untuk bersama-sama melakukan tindakan serta upaya penelitian sejauh mana ekosistem di mangrove ini sudah rusak akibat sampah. Terima kasih.